Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat hijau kita berjumpa lagi Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Arifin AKR Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bagaimana cara memilih burung tepus kepala abu Yang baik di Om Yoan Nah ini burung tepus kepala abu ya teman-teman Nah burung ini banyak dipelihara sekarang ini Karena selain untuk kelanganan burung ini juga bagus untuk burung masrang Karena suaranya yang nyarecet tajam Nah ini bagus apabila sudah masuk ke burung murai batu Burung cendet, burung suja hijau dan burung yang lainnya Nah untuk mendapatkan burung tepus kepala abu di Om Yoan yang baik Maka kita perlu bersama dengan teliti mengamati burung ini ya teman-teman Nah yang pertama apabila kita mau mengombyok Kita jaga jarak terlebih dahulu Kita bisa membunyikan suara terapi air Atau pancingan suara burung tepus kepala abu yang sudah kacor Agar memancing burung-burung ini di Om Yoan Untuk terpancing berbunyi Yang nantinya akan kita pilih Nah selanjutnya Kita memilih burung tepus lurik yang sehat Nah ditandai dengan lincah bergerak Kemudian makannya rakus atau doyan makan Jadi sementara kita abaikan burung yang berbunyi Nah yang penting secara fisik kita bisa mengamati burung yang sehat dan doyan makan Nah selanjutnya kita mengamati burung yang mau minum dan mau membersihkan bulu-bulunya ini Biasanya kalau minum ini sekalian mandi kemudian membersihkan bulu-bulunya Ini menandakan bahwa burung akan cepat nyaman di lingkungan baru ya teman-teman Sehingga nanti kedepannya burung ini akan lebih mudah untuk kita pelihara Nah selanjutnya kita memilih burung yang rajin berbunyi dengan suara yang mengkristal Nah ini dari tadi ya kita mati ini ada nih teman-teman yang rajin berbunyi Kemudian suaranya mengkristal Kenapa kita memilih suara yang mengkristal Nah dengan suara yang mengkristal nanti untuk masuk ke dalam burung yang kita master Suaranya akan terlihat jelas dan bersih ya teman-teman Sedangkan yang volume-nya atau suaranya ngebas belum kristal Ini biasanya ketika masuk ke burung yang kita master ini tidak terlalu jelas atau kurang nekan Nah jadi teman-teman apabila memilih untuk langsung dimanfaatkan sebagai burung masteran Cari yang suaranya mengkristal Nah biasanya ditandai dengan warna putih-putih atau kalung di leher ini sudah mulai terlihat jelas ini teman-teman Warna putih di lehernya Nah ini dari tadi ada yang berbunyi suaranya juga lumayan kencang nih teman-teman Nah ini burungnya Nah ini Kemudian burungnya juga tidak takut malah dekat sendiri ke kita ini teman-teman Ini burungnya ini teman-teman Nah ini setelah kita pisah ini burungnya ini terlihat warna putih atau apa ini Seperti sempurna di bawah ini teman-teman Ini sudah terlihat ya teman-teman Nah kemudian warna coklatnya ini ada yang tegas di bagian leher dan di bagian punggungnya ini tidak terlalu tegas ini teman-teman Nah ini suaranya kencang ini teman-teman Nah teman-teman memilih burung tebus kepala abu yang seperti ini Nah apabila teman-teman untuk kelangenan kemudian dirawat lama maka bisa memilih yang lebih muda Nah apabila teman-teman langsung dimanfaatkan sebagai burung masteran Maka yang sudah agak remaja atau dewasa kemudian mempunyai suara yang ristal Nah jadi tergantung tujuan pemilihannya buat apa Nah untuk yang lebih muda nanti maka akan kedepannya bisa kita masteri kemudian bisa kita setting seperti apa Sedangkan yang sudah tua atau dewasa tinggal nanti kita manfaatkan untuk burung masteran Baiklah cukup sekian video cara memilih burung tebus kepala abu di Om Yoan Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Insya Allah kita berjumpa di video yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh